Ya, pemirsa Bupati Batanghari secara resmi melepas armada pendistribusi logistik Pilkada pada Senin 25 November tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, setidaknya ada 11 armada yang siap mengantarkan logistik Pilkada selentak tahun 2024 untuk wilayah Kabupaten Batanghari. Bertempat di gudang Komisi Pemilihan Umum atau KPU Batanghari, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif bersama Forkopimda, beserta Ketua KPU dan Bawaslu Batanghari melakukan pelepasan armada pendistribusian logistik Pilkada selentak tahun 2024. Muhammad Fadil Arif dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak penyelenggara Pilkada, termasuk TNI Polri yang senantiasa menjaga suasana aman dan damai di Kabupaten Batanghari. Semua kami juga sudah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk membantu, untuk membantu penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Batanghari. Jadi kalau pemerintah ada hamatan, silakan lukumi ke belakang desa atau pelakang desa di pihak resimasi. Nah insya Allah, kita sudah tahu dengan sukses dan fungsinya, itu memancarkan kegiatan pemerintah daerah. Dan gudang ini juga ternyata milik masyarakat ASN. Ini adalah orang ASN mendukung kemilun. Tapi gudang ini pun disewokan. Bukan dibinjamkan, tapi disewokan. Karena ternyata yang diinjamkan bisa jadi masalah bagi KPU. Kemudian ASN ini adalah dibinjamkan. Tapi saya bilang jangan. Kalau KPU timbul masalah kalau dibinjamkan. Soal-olah berhubungan dari pihak lainnya. Ini harus diungkati tekniknya di jangka semua. Masih ini juga akan berjalan dengan aman dan dabai. Hingga seluruh proses pilkada serentak tahun 2024 berakhir. Diketahui, pendistribusian logistik pilkada serentak tahun 2024 untuk wilayah Kabupaten Batanghari ditargetkan paling lambat hamin 1 jelang pemilihan sudah tiba dan siap di TPS masing-masing.